Intro Gus Dur itu kan orangnya sangat apa ya, terbuka dan memberi kebebasan, sehingga menteri itu kreatif. Nah, oleh karena menteri itu kreatif, kadangkala para menteri itu lebih nampak independen, sehingga bisa jauh dari kritik. Karena semua dilakukan itu tanpa tekanan dari atas. Wah, ini menarik, panu-panu, penyataan terjadi jauh dari kritik karena mereka independen. Iya, jadi mereka itu dibebaskan, berbuat kreatif, tapi Gus Dur sendiri sering melakukan langkah-langkah yang kadangkala provokatif terhadap rakyat, sehingga beliau sendiri malah jadi sasaran kritik. Jadi, jadi menterinya Gus Dur itu enak. Enak, enak. Kita bisa kreatif berbuat apa saja dan Gus Dur itu tidak pernah menyalahkan secara sepihak gitu. Bahkan cenderung, ya percaya kalau dia sudah mengangkat orang, dia percayakan itu bisa dilakukan. Seperti halnya dulu lucu juga, waktu saya diangkat menjadi menteri itu, ketika saya, saya kan kaget waktu itu, saya itu kan diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Saya kan tidak ngerti itu, urusan pertahanan, urusan militer, sehingga saya kira waktu itu Pak Jaya, saya itu dikira mau diangkat menjadi Menteri Pertanahan gitu. Pertahanan. Iya, Menteri Agraria kalau sekarang. Sehingga saya tanya, lo Menteri Pertahanan kan sudah di likuidasi ke dirian agraria. Kenapa mau membentuk Menteri Pertahanan lagi? Oh, Gus Dur, bukan Menteri Pertahanan, itu Menteri Pertahanan katanya. Kaget saya, lho. Pak Presiden, saya itu enggak punya latar belakang militer, enggak pernah belajar ilmu pertahanan, enggak bilang gimana, saya suruh jadi Menteri Pertahanan gitu. Lalu, ya Pak Mahfud kan profesor katanya, waktu itu saya sudah profesor. Pak Mahfud kan profesor, pasti bisa dong kalau begitu. Saya juga, dulu enggak pernah jadi presiden, katanya enggak pernah jadi presiden, bisa itu, katanya-tanya. Enteng aja kan begitu dia. Terus saya tanya, lalu tugas saya apa? Saya juga enggak tahu, katanya. Betul. Iya, Gus Dur, begitu aja, enteng aja enggak tahu. Pak Mahfud cari sendiri aja, kalau enggak ngerti tanya tuh ke Pak, waktu itu ada Pak SBY, waktu itu kan Menteri. Itu ada orang pinter kalau urusan itu, Pak Mahfud tanya ke Pak Yudhoyono aja gitu. Kenapa beliau kok enggak ngangkat Menteri-nya itu Yudhoyono? Nah, waktu itu saya tanya kan, lho Pak, waktu itu kan Yudhoyono masih Menteri Pertambangan. Ya, saya bilang mentamben. Lho, Bapak Presiden, Pak Yudhoyono bukankah Menteri Pertambangan sekarang? Enggak, itu nanti akan jadi atasannya Pak Mahfud langsung, dia mau saya angkat menjadi Minko Polsoskam. Polsoskam namanya waktu itu kan. Jadi sebelum Pak SBY itu dipindah, saya sudah diberitahu saya Minhan-nya, lalu Minkonya itu Pak SBY gitu. Nah, itu aja Gus Dur, begitu gampangnya mengangkat orang ya. Tetapi yang paling mengesankan bagi saya, begini, waktu itu kan, waktu Gus Dur jadi Presiden itu kan rumor selap rame ya di media. Kalau mau dekat ke Gus Dur tuh, mau jadi Menteri, mau jadi apa itu, harus lewat orang dan bayar. Bayar, bahkan ada headline di Rakyat Merdeka gitu, headline. Sebelum saya diangkat jadi Menteri, ada headline halaman satu itu, untuk menjadi Menteri Gus Dur harus setor 3 miliar. Judulnya begitu. Dan itu disebut nama-nama orang yang bisa dihubungi gitu, nanti bisa mengantarkan nama ini ke Gus Dur. Saya waktu itu agak terpengaruhi ya juga mungkin, saya bilang ya. Tiba-tiba saya tanpa, tanpa, apa, diduga sama sekali, saya dipanggil untuk menjadi Menteri. Lalu saya pikir, saya nggak lewat, nggak menghubungi siapa dan tidak dihubungi siapa-siapa. Memang ada yang nggak ingin jadi Menteri? Dan saya memang, saya tidak ingin, karena merasa tidak pantas. Apa sih, kok seperti saya di Menteri, saya ini siapa gitu. Sehingga saya waktu itu kaget betul. Pertama kesimpulannya, nggak ada orang mau jadi Menteri ke Gus Dur tuh bayar. Itu pilihan Gus Dur sendiri, gitu. Buktinya saya, saya lah. Bahkan Pak Jaya saya merasa menduga Gus Dur tuh, menurut saya waktu itu Gus Dur nggak tahu saya. Saya tahu Gus Dur, nanti orang terkenal kan. Tapi saya bertanya, Gus Dur nih, dari mana tahu saya gitu. Sehingga, saya berpikir, siapa nih yang bawa nama saya ke Gus Dur. Dan saya tidak pernah menghubungi siapapun, karena merasa tidak punya hubungan dan tidak ingin, tidak membayangkan. Saya itu kenal Gus Dur waktu tahun 83. 16 tahun atau 17 tahun sebelum saya diangkat jadi Menteri. Itulah saya terakhir ketemu dengan Gus Dur waktu saya masih dosen muda. Saya baru lulus sarjana, saya jadi asisten gitu. Lalu saya sering ngundang diskusi tokoh-tokoh. Nah, salah satunya nih Gus Dur. Tahun 83, saya masih ingat tanggal 2 November, saya ngundang dia ke Jogja. Terus selama dua hari di Jogja, saya nemeni ngantar ke hotel. Gus tidur sini, Gus makan di sini, gitu. Saya kalau ngantar ke pandaran. Beliau waktu itu belum kehilangan, kehilangan penggiatan? Kemudian beliau jadi presiden, manggil saya sudah jadi menterinya. Kan? Makanya saya tanya, Bapak Presiden, kok Bapak tahu nama saya? Dari mana? Loh, katanya. Kamu kan yang dulu sering ngantar saya waktu seminar di Jogja itu, katanya. Ya, saya ingat, katanya. Begitu aja ceritanya. Itu hebatnya kan orang jadi, apa namanya, seperti Gus Dur. Jadi, ya makanya dia lepas dari beban-beban fitnah soal korupsi, soal penyelapan. Karena orangnya begitu, memang. Nggak narik uang apapun. Kalau ada orang narik itu, biasanya mengatasnamakan dia aja. Orang bercerita, saya mau bisa mempertemukan dengan Gus Dur, gitu. Lalu orang itu minta uang. Lalu diantar ke Gus Dur, kan bisa ketemu siapa saja. Kalau yang itu banyak, Pak Jayasa. Saya punya banyak informasilah orang melakukan itu. Merasa dekat dengan Gus Dur, lalu bawa orang, lalu minta uang, gitu aja. Padahal Gus Dur tuh nggak usah pakai dekat. Kalau tahu nomor HP-nya aja, nelpon, Gus Dur dipanggil. Sudah ke sini, gitu aja. Nggak usah pakai protokolnya, nggak usah pakai orang. Itu yang saya tahu. Nah, setelah Anda diangkat menjadi Menteri Pertahanan di luar keinginan, dan di luar bidang. Ya, di luar keinginan, di luar bidang. Dan di luar merasa, di luar kompetensi. Di luar kompetensi. Nah, itu apa? Kemudian setelah Anda dikasih tahu, menjadi Menteri bukan pertahanan, tapi pertahanan. Anda keluar dari sana, itu gimana? Waduh, saya gini, saya merasa agak, pertama gembira tentu saja ya. Orang, kok tiba-tiba saya mau diangkat jadi Menteri. Orang rebutan, menyusun, meniti karir bertahun-tahun hingga jadi Menteri, belum tentu jadi. Saya nggak pernah bermimpi jadi. Saya semula gembira. Tetapi, sesudah nama saya diumumkan, saya malah menjadi takut. Karena kritik luar biasa. Kritik luar biasa. Ini Gus Dur salah milih orang, katanya. Mahfud itu siapa? Termasuk Pak Amin Rais ngeritiknya, guncar. Pak Amin Rais di Koran Jogja, kami sama-sama orang Jogja menjadi headline. Gus Dur salah milih orang. Masa milih Mahfud jadi Menteri Pertahanan kelasnya jauh itu dengan Menteri-Menteri Pertahanan lain, kata si Amin Rais. Dan itu benar, saya tidak marah. Pertama, Amin Rais dosen saya. Yang kedua, memang benar. Nggak layak sih nih jadi Menteri Pertahanan, kan? Amin Rais bilang, saya tahu Mahfud itu cocoknya jadi Menteri Kehakiman. Oke, tapi kalau Menteri Pertahanan itu berlebihan. Gus Dur salah, kata Amin Rais. Tapi kalau Menteri Kehakiman, oke. Kata Amin Rais, ya. Kalau Menteri Kehakiman, saya setuju. Kok Anda menjadi muridnya Pak Amin Rais dalam? Saya kan dulu kuliah di UGM. Jadi saya S1-nya ambil fakultas hukum, S2-nya saya ambil ilmu politik. Pak Amin, ilmu politik ini Pak Amin dosen saya. Pak Amin, Afan Ghafariah, Ya Mohamin. Jadi ada waktu itu diangkat, justru Pak Aminnya yang bilang ini nggak cocok. Iya, nggak cocok katanya. Apa itu katanya? Masa ada yang mau disejajarkan dengan Robert Gilbert? Menteri Pertahanan sama Dubes Amerika di sini. Aduh, siapa itu? Iya, begitu. Sehingga saya ketika kritik itu muncul dari berbagai penjuru, apalagi diisukan bahwa Gus Dur mengangkat presiden itu tanpa persetujuan Mbak Mega. Angkat menteri? Iya, di koran, di koran ditulis gitu. Karena waktu Gus Dur ngomongkan itu Mbak Mega nggak ada. Nah Gus Dur ditanya wartawan, mana Pak Presiden, Wakil Presiden kok nggak ada? Nggak, itu Mbak Mega mandi katanya. Kan gitu Gus Dur. Mbak Mega pamit mandi. Nah wartawan itu lalu membuat spekulasi, Mbak Mega nggak setuju. Pengangkatan saya dan Pak Priyandi. Priyandi itu Menteri Keuangan waktu itu, almarhum sekarang. Ingat ya, Menteri Keuangan waktu itu. Nah saya membaca itu semua, ini yang bagi saya ajaib, entah bagi Bapak saya tidak tahu. Bapak kenal Gus Dur, Pak Pak Jaya kenal Gus Dur, mungkin bisa menilai referensinya dari mana. Ketika saya sedang galau begitu, saya panggil teman-teman aktivis di Jogja, yang teman-teman saya lah, penasehat-penasehat, dosen-dosen saya panggil saya, saya diangkat jadi Menteri, dan besok saya dipanggil ke Jakarta oleh Presiden untuk dilantik. Saya bilang, tapi sudah lihat di TV, di koran, semua ini nggak mendukung saya. Saya nggak bisa kerja kalau gini, saya bilang. Saya ini mau mengundurkan diri aja. Wih! Ya, pada teman-teman, mau mengundurkan diri saja. Saya minta pertimbangan gitu. Tapi saya sudah terlanjur bilang, iya, tapi kalau saya mengundurkan diri gimana gitu. Nah, yang bagi saya satu keajaiban, karena ketika saya itu sedang berbicara gitu, nimbang-nimbang mau undur, tiba-tiba ada telpon di HP saya. Siapa ini? Oh, mohon izin Pak saya, Ajudan Presiden. Ada apa? Presiden berkenan bicara. Di mana Presiden? Saya bilang, ada di Gersik. Sedang peresmian pabrik petrokimia di Gersik hari itu. Terus yang, iya, Bapak Presiden. Langsung dia bilang gitu, Pak Mahfud, Pak Mahfud nggak usah mengundurkan diri, udah nggak usah risau, itu tanggung jawab saya, katanya. Pokoknya terus saja, gitu. Pak Mahfud nanti akan diejek orang paling sebulan, dua bulan. Sudah itu Pak Mahfud itu bagus, katanya. Bilang gitu aja dia. Seakan-akan dia mendengar bahwa saya mau mundur, gitu. Padahal Anda belum biar. Belum, saya ngomong sendiri sama teman-teman di rumah di Jogja Lesia. Bukan begini. Lalu, Oh, gue sedur nih orang feelingnya barangkali. Sensitif gitu. Nggak usah mundur, katanya. Sudah saya yang tanggung jawab. Saya kan Presiden, katanya. Nanti Pak, biasa lah diejek. Saya juga jadi Presiden diejek. Masa kamu nggak, katanya. Sudah, tempuh aja. Kamu nanti akan top lah, gitu istilahnya. Udah, katanya. Saya sudah tahu, gitu. Iya, Pak Presiden. Lalu, perundikan dengan teman-teman, saya hentikan. Udah, saya besok mau berangkat. Ini udah di telpon Presiden, harus dilantik, saya bilang. Itulah pengalaman saya dilantik oleh Gwester. Nah, kemudian Anda mulai menunaikan tugas. Kan kantor Anda baru, kan? Iya, iya. Anda kemudian pindah ke Jakarta. Iya, betul. Nah, itu gimana pengalaman Andrah Wajur? Ya, tentu. Dan sebelumnya Anda kan belum pernah punya jabatan kepemimpinan, kan? Waktu itu saya sudah enam bulan hanya menjadi deputi Menteri Urusan Hak Asasi Manusia. Hasbalah M. Saat. Oh, sudah. Ingat ya, Pak. Hasbalah M. Saat. Jadi artinya Bapak sudah di Jakarta? Ya, di Jakarta pulang pergi Jogja. Karena waktu itu diangkat menjadi staff ahli, tiga bulan sudah itu diangkat menjadi deputi. Itu kan kementerian baru dulu. Iya. Kementerian Urusan Hak Asasi Manusia. Menterinya Hasbalah M. Saat, orang Aceh. Saya diangkat di situ. Jadi saya sudah, ya enam bulan terakhir itu sering ke Jakarta. Tetapi tetap aja gaman. Kalau tempat sih tidak ada masalah ya. Sudah tahu bahwa rumah sudah disediakan. Tetapi, ketika saya harus bergabung dengan jenderal-jenderal. Bayangkan, saya ini pertama orang kampus, aktivis yang dengan jenderal kan tidak cocok. Dengan tentara, orang aktivis waktu itu. Waktu itu panglimanya siapa? Waktu itu panglimanya Widodo. Pak Widodo. Itu Pak Widodo? Iya. Dia sudah jadi menteri duluan kan. Saya kan menteri risafel. Menggantikan Jono Sudarsono. Iya. Dan Jono Sudarsono empat bulan kan jadi menteri. Habis itu beliau sakit, baru saya masuk. Nah, Bapak bayangkan saya itu waktu kecilnya sampai besar takut sama tentara, Pak. Takut. Kok saya jadi sekarang jadi menteri yang memimpin tentara? Bayangkan. Aduh, saya bilang. Waktu kecilnya saya itu pernah ditangkap oleh tentara. Ya, waktu tahun 71, pemilu 71, Pak Harto kan ekseksif sekali. Pegawai negeri kalau tidak golkar waktu itu ditahan, Pak. Dipecat, ditahan. Nah, ayah saya itu pegawai negeri. Dia tokoh NU. Ayah saya itu. Di kampung kecil, di kecamatan. Bukan tokoh besar. Tokoh NU di tingkat kecamatan gitu. Nah, tapi pegawai negeri sipil. Nah, dia waktu pemilu tahun 71 itu diangkat menjadi ketua KPPS, kelompok panitia pemungutan suara. Kan mestinya tugasnya memenangkan golkar. Tapi di TPS ayah saya itu yang menang NU. Malah suara golkar itu lebih sedikit dari jumlah panitianya. Nah, ayah saya kan yang disalahkan. Tahan. Nah, sejak itu saya... Iya, ditahan, Pak. Karena, iya, dibilang kamu berkhianat kepada negara. Wah, itu. Ditahan, Pak. Tanpa pengadilan. Dan saya waktu itu masih umur 12 tahun, Pak. Bayangkan. Kan trauma sih terhadap tentara. Waktu itu. Waduh, kayaknya sejak dulu takut sama tentara gitu. Kok tiba-tiba disuruh mimpin tentara sama Gus Dur. Kan luar biasa. Kaget gitu. Tapi ternyata sih sudah saya masuk, tentara kan sudah reformasi ya. Sangat kooperatif. Ketika saya masih gamang, apakah di media masa kan rame. Pak Mahfud itu nanti enggak. Pasti ditolak oleh tentara. Pasti dirawan gitu. Tapi enggak. Begitu saya masuk, dua hari Panglima TNI datang. Saya minta menghadap gitu. Lalu memberi tahu, Pak Mahfud. Karena Bapak sudah diangkat oleh Presiden. Kami dukung sepenuhnya dan kami bantu sepenuhnya. Siap menerima kebijakan Minhan gitu. Wah, ini satu. Besoknya para kepala staff datang menghadap, mendukung. Lalu Ketua MPR, Harissa Barno, yang dari ABRI kan waktu itu fraksi TNI masih ada. TNI Polri. Beliau kan wakil Ketua MPR dari situ datang ke kantor. Saya katakan, Pak Mahfud, kami mendukung. Karena Bapak sudah diangkat oleh Presiden. Nah, sejak itu lalu saya kerja enak. Nanti bisa ke kantor. Nah, sekarang ilmunya kan. Saya kan tidak punya ilmu nih. Gimana saya nih mengurus ini? Saya kan tidak tahu apa-apa gitu. Nah, maka dalam waktu dua minggu, Pak Sosyo setiap hari itu ngundang ahli militer. Salim Said saya undang. Oh, Salim Said. Pak, tolong saya diberi kuliah. Militer ini apa, persoalannya apa, saya bilang. Lalu Hasnan Habib, terus yang duta besar Jepang tentara yang intelek itu, Said Iman gitu. Saya undang, Pak, ke rumah. Hampir setiap hari saya tolong dong diberi kuliah. Dua minggu gitu, wah saya sudah ngerti. Saya bikin kebisung, belak, 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 jalan. Saya bilang, benar, Gus Dur. Nggak lama kamu bisa, kata saya bisa. Dan ternyata, Gus Dur para Jenderal ini sangat tunduk. Iya, Pak. Itu hebatnya tentara itu, Pak. Hebatnya tentara itu disiplin, kalau terhadap pimpinan. Disiplin, Pak. Kalau saya bilang gitu, iya. Nggak ada, nggak tanya, nggak lirik pokoknya. Beda dengan sipil. Sipil itu sudah salah, masih ngelawan. Mau ditahan, nggak mau. Sipil itu bilang sakit. Sipil itu sakit. Terima kasih. Terima kasih.